Pemirsa di hari pahlawan ke-77 tingkat Provinsi Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengingatkan kembali pada generasi muda tentang nilai-nilai besar para pahlawan nasional yang sudah ditorehkan untuk bangsa ini dengan menjunjung tinggi semangat juang dan cinta tanah air dalam upaya melanjutkan cita-cita para pahlawan. Upacara Hari Pahlawan 10 November ke-77 tahun 2022 tingkat Provinsi Jambi rampung dilaksanakan pada Kamis pagi di lapangan kantor Gubernur Jambi. Seluruh rangkaian upacara ini dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar. Sebagai inspektur upacara, yakni Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono, turut hadir yaitu Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Sudirman, para unsur pimpinan Forkopimda, serta seluruh PNS Lingku Pemprov Jambi. Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa hari pahlawan ini mengingatkan kembali tentang semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan rela berkorban para pahlawan terdahulu yang harus terus ditumbuhkan oleh generasi saat ini. Nilai-nilai besar para pahlawan yang sudah ditorehkan itulah sehingga kemerdekaan bisa terwujud. Sudirman juga berpesan kepada generasi muda Jambi untuk menjadi generasi yang memiliki rasa cinta tanah air serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kejuangan yang harus terus dilestarikan. Ia optimis generasi muda saat ini mampu menjawab segala tantangan ke depan serta mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. 10 November terus kita gemakkan dalam upaya kita mengingatkan kembali nilai-nilai besar para pahlawan yang sudah ditorehkan untuk bangsa ini. Sehingga kemerdekaan bisa terwujud dan tentunya tugas kita untuk mengisi kemerdekaan itu. Saya pikir itu sih. Penelakannya untuk generasi muda? Ya, generasi muda inilah kita juga diingatkan kembalikan seperti itu. Mudah-mudahan generasi muda kita generasi yang memang memiliki nilai juang, pantang menyerah. Oleh karena itu tugas kita juga untuk membina generasi-generasi muda, memiliki rasa cinta tanah air. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.